Di antara doa yang sangat populer di 10 malam terakhir Doa yang selalu dibaca adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Kepada kita semua secara umum dan secara khusus kepada istri beliau Aisyah RA Ya Rasulullah bagaimana menurutmu jika aku merasa bahwa malam itu malam melalui kekodar Apa yang aku baca? Lalu Nabi SAW menyarankan dalam hadith lewat Imam Ibn Majah Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa fa'fu anni Dalam hadith lewat Imam Tirmidhi Allahumma inna ka'afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni Dua riwayat tersebut disahikan oleh Imam Al-Bani RA Ya Allah engkau adalah zat yang maha pemaaf dan pengampun Dan engkau suka memberikan ampun dan suka ketika hambamu memohonkan ampun kepadamu Maka ampunilah dan maafkanlah diriku Apa makna ampunilah diriku dari doa diatas? Kata Imam Al-Qurtubi Maksudnya adalah kita meminta agar Allah SWT memaafkan kesalahan yang kita lakukan Dan tidak menghukum kita atas kesalahan tersebut Doa ini menunjukkan pentingnya memohon ampun kepada Allah Kenapa ampunan? Kenapa gak disuruh minta yang lain? Asyik Muhammad bin Muhammad al-Muqtad shimqiti menjelaskan Karena apabila Allah mengampuni kita Maka seluruh masalah kita di dunia dan di akhirat selesai Bisa kita atasi Bukankah setiap masalah, setiap musibah, setiap balak Itu disebabkan dosa-dosa kita Allah berfirman dalam surat Ashura ayat 30 Apapun yang menimpa anda Itu karena perbuatan tangan anda Itu perbuatan dosa anda Dan itu pun Allah sudah maafkan sebagian besarnya Maka jika Allah ampuni Maka selesailah semua itu Maka yang Nabi SAW menyatakan Dalam hadis Bukhari dalam Adab-Mufraq Minta kepada Allah ampunan dan keselamatan Karena jika engkau diampuni oleh Allah Dan hidupmu diselamatkan oleh Allah SWT Dari dosa-dosamu tersebut Maka engkau lah yang menjadi pihak yang paling beruntung Dan sukses di dunia dan di akhirat Dari dosa-dosamu tersebut Dari dosa-dosamu tersebut